Ada orang komen, soal Ruki Gerung menghina Presiden, apa kaitannya dengan Prabowo? Ada dong, kalau bukan Ruki Gerung itu mendukung Prabowo, enggak mungkin dia menghina Jokowi. Kenapa? Menhan itu bolak-balik ke luar negeri. Kemudian beli pesawat bekas. Pernahkah dia menghina Prabowo? Enggak ada kan? Coba, kalau yang namanya Puan Maharani dia hina, kalau yang namanya Bapak Jokowi itu nomor satu dia hina. Kemudian ada pula yang orang bahkan menghina yang namanya Gibran. Coba Ruki Gerung, coba kalau memang dia lebih Pancasilais, mengerti tentang Pancasila, mengerti tentang negarawan. Coba itu menhan bolak-balik itu ke luar negeri, ke Ukraina, ke Rusia, ke Swiss, ke mana-mana, ke Jepang. Apakah itu bilateral atau urusan pribadinya? Kenapa Anda enggak menghinanya? Sebut kalau dia itu lebih badzingan daripada badzingan. Nah itu, disitu pasti ada kaitannya. Kenapa giliran Bapak Jokowi yang namanya seorang pemimpin itu, ya namanya seorang pemimpin, mau dia wali kota, gubernur, presiden. Kalau jabatannya belum selesai, kewajiban setiap pertahun itu, tanggal sekian, bulan sekian, harus hadir hubungan antar negara. Itu wajib. Coba dikorek dong soal Menhan keluar negeri, soal Anis keluar negeri, apakah dia hina? Apakah dihina? Enggak, karena Ruki Gerung ada orang-orang tertentu yang khusus dihina oleh Bapak Ruki Gerung. Kemudian kabar-kabarnya, Baris Krim menolak laporan orang-orang melaporkan bahwa Ruki Gerung. Kebal hukum ya, yang namanya Ruki Gerung. Kok Pori ya diem aja soal ini? Kenapa Pak? Bukankah undang-undang udah ditegakkan soal penghinaan itu udah ada seorang pemimpinnya? Atau memang dia menantang, mau coba undang-undang yang kemarin disahkan itu? Iya kan? Coba Ruki Gerung, pernah enggak dia menghina Menhan bolak-balik ke luar negeri? Bahkan dia belanja pesawat pun pesawat bekas. Apa dia hina? Di Cacimaki? Enggak ada bro. Iya kan? Kemudian orang-orang ante-ante Soeharto itu bolak-balik-balik ke luar negeri. Apa dia kunjungan? Coba dari partai lain deh. Orang-orang yang kemarin cuci uang. Dari partai yang kemarin pernah kasus 8 triliun itu. Coba dia di bajingan-bajingan ini enggak sama dia? Enggak kan? Malah disanjung. Disanjung pisan. Nah ini loh. Kok kebal hukum gitu loh? Bapak Polri? Kemana aja negara kita ini akan kebebas saling hina begitu Pak? Bahkan terhadap presidennya sendiri. Pemimpin negara gitu loh Pak. Lah sedangkan Ruki Gerung itu pemimpin apa di negara kita? Berjasa apa? Apa yang kita sudah nikmatin dari Ruki Gerung di negara ini? Apa yang rakyat rasakan hasil prestasi dari Ruki Gerung di negara ini? Orang Papua, orang Sumatera, orang mana-mana ini. Apa sudah yang merasakan yang namanya perjuangan Ruki Gerung? Belum ada. Apa prestasi Ruki Gerung? Belum ada. Adakah masyarakat? Disumbangin oleh Ruki Gerung? Adakah masyarakat dikasih subsidi sama Ruki Gerung? Atau adakah anak-anak mahasiswa dibebasin gitu? Ya. Masalah buku, bank, buku dana, bos, segala macam. Coba. Ada enggak? Ada enggak jasa yang namanya Ruki Gerung itu buat negara kita yang udah dinikmatin sama masyarakat rakyat Indonesia ini? Ada enggak? Ayo saya tanya. Berani enggak dia hina yang namanya Prabowo ketika Prabowo bolak balik-bolak balik ke luar negeri? Coba berani enggak? Kemarin bahkan happy-happy dia pada saat dia dijadikan ketua sebagai menhan sama Bapak Jokowi. Dia pergi sendiri loh ke Jepang. Happy-happy minum-minum. Iya kan? Ada enggak Ruki Gerung ngatain? Ada enggak? Nah itu jawaban. Sebuah jawaban buat kalian yang komen itu ya. Kenapa selalu dikaitkan sama dia? Orang dia itu antai Prabowo kok. Dukung dia itu sama aja dukung cendana. Iya kan? Paham? Udah paham belum? Ada kaitannya apa enggak loh? Terus ada juga. Apa urusan lo ngurusin NKRI? Loh siapa? Saya penyuara di Indonesia ini. Kita ini zaman terbuka. Seorang yang menghina pemimpin negaranya kita ikut andil. Ada apa? Ada apa loh? Mau apa loh? Ya. Apa loh? Siapa kau? Saya nyai. Ya nyai dia saya. Kau nanya. Banyak tanya. Gini hari baru nanya. Nanya sama saya lagi. Siapa kau? Lah saya nyai. Seorang yang menyuarakan kebenaran di media sosial. Agar tidak menjadi bodoh lagi. Kalau kau masih bertanya tentang itu. Berarti kau ketinggalan zaman. Bangun woy. Tidur. Nggak bangun-bangun. Makanya tidur. Jangan terlalu miring. Agar otaknya tidak berfungsi separoh bro. Ya. Buka mata. Buka telinga. Indonesia ini tidak mau. Ya. Kalian bikin gaduh. Sebut lagi. Kalau Imam Mahdi itu adalah. Profesor dokter. Anies Rashid Baswedan. Heee. Seluruh dunia. Segala nanti di demo sama orang Arab. Tau rasa kau. Yang nyahok loh. Paham? Belum kena batunya loh pada. Salameng KRI. Siapapun yang menghina yang namanya presidennya. Ya. Itu wajib. Kita ambil alih. Andil. Ya. Ikut andil. Dalam persoalan penghinaan kepada pemimpinnya. Paham? Terutama Roky Grung. Kau udah merasakan jasa apa yang diberikan oleh yang namanya Roky Grung kepada Anda. Prestasi apa di Indonesia yang udah masyarakat rakyat nikmatin dari Roky Grung. Disitu lo harus berpikir. Paham? Pada apa kaitannya. Ada kaitannya. Ya. Tentu saja ada. Berani gak dia? Sebut yang namanya kalau menhannya itu suka bolak-balik, bolak-balik. Kunjungan masalah pribadi segala macam itu. Sebut kalau itu bajingan tolol dan segala macam itu. Berani enggak? Kenapa mesti ditunjukkan ke Bapak Bajokowi? Dunia ini bukan dunia bodoh lagi bro. Salam Waras!